Hai Oke Halo semuanya Selamat datang lagi channel Putra ID nah di video kali ini saya bakal unboxing sebuah CCTV yang dimana ini adalah CCTV tambahan untuk di rental PlayStation Putra ID PlayStation yang saya kelola nih sebelumnya saya juga pakai ccp ini ya mereknya Edge Beach C6n yang 2k ya yang resolusinya itu agak lumayan gede ini harganya dengan kisaran 500ribuan ada dua CCTV yang saya punya di rental PlayStation saya itu yang merk Bardi dan juga Edge Beach cuman yang menurut saya paling gampang dan paling bagus ini adalah merek Edge Beach ini guys nih kameranya jernih dan juga koneksinya itu cepat enggak lola jadi saya putuskan untuk menambah unit lagi CCTV untuk mengawasi CCTV rental PlayStation Putra ID saya ini menurut saya sangat berkomendasi banget sih nanti nih link pembeliannya saya selesai di bawah deskripsi video ini guys karena Edge Beach ini menurut saya ini cakep banget si foto dan juga videonya nanti bakal saya sertakan nih contoh video dan juga fotonya untuk si HP c6n ini yang resolusinya 2k 4MP ya Nah ini juga dapat kita dapat bonus fine gold nih dengan 0,001 gram ya sekitar berapa nih kalau dirupiahin 5000 ya sekarang satu gramnya itu berapa 500 ya kali 0,001 itu aja nih dapat bonus emas Oke ini dia sih HP c6n Smart Home Camera dengan resolusi 2k 4MP nah disini ada beberapa fitur yang ada di c6n ini adalah ini ini 360 derajat visualnya jadi bisa bergerak 360 derajat kemudian ada motion detection smart tracking 2-way talk jadi bisa komunikasi dua arah naik vision kemudian view from anywhere jadi bisa dilihat dimanapun kemudian udah mendukung YP 2.4 GHz jadi untuk perangkat yang YP nya mendukung 2.4 GHz ini udah bisa ya kemudian ada short micro SD dan juga ada secure cloud storage jadi ini bisa kita tingkatkan penyimpanannya ke cloud storage punya si Edge ini tapi kita harus berlangganan saya pakai micro SD udah cukup sih Oke kita lanjut aja untuk unboxing isinya nah disini ada kotak pertama ini isinya charger kepala charger udah dikasih kemudian ada mountingnya dudukan untuk kita taruh nanti CCTV nya ke sini kemudian dikasih juga baut skrupnya nih mantep dikasih juga ini ini oh ini ini untuk ditempelin nanti di si CCTV nya nanti kita coba ya dan juga ini ada apa-apa lagi satu lagi disini oh ini kabelnya kabelnya sekitar panjang 2 meter lah ini panjang sih oke nggak ada apa-apa lagi ini kemudian kemudian ini ada buku petunjuk manual penggunaan dan terakhir ini ada CCTV nya oke nah ini dia CCTV nya nah di CCTV nya ini ada tempelan ininya nih guys dulu saya lupa banget saya nggak lihat ini ada tempelan disini nih ada harus dikletek kita kita kletek aja ini kayak gini pas matasan saya tuh pas pertama kali nyalain kenapa si hasilnya itu rada burung pas saya lihat dia ternyata ada si plastik ini ya guys lupa banget saya karena pertama kali kalian dulu kerusuh juga dulu pas pertama kali buka rental jadi pengen CCTV apa gitu yang bagus saya tuh lihat dari gadget gadget review gadget lain ada sobat HP kalau nggak salah nge-review si HP ini jadi ternyata ini rekomendasi dan saya coba emang rekomendasi banget oke kita lanjut aja untuk tes dan kita nanti sambungkan ke HP nya HP nya gimana caranya ya ini nanti saya coba ke HP yang ini sebetulnya udah ada akunnya CCTV 1 nanti bakal kita coba lagi ditambahin akun CCTV 2 ini guys dari si edge speech oke kita coba langsung nyalain ya nah di si edge speech juga ini ini ada untuk colokan kabelan jadi nggak perlu Wifi tapi itu pilihan code kita sih ya bisa menggunakan Wifi atau bisa menggunakan kabelan ini oke kita udah colokin kita sekarang coba nah ini tuh disini buat naro si micro SD ada di bawah sini nih guys nah ini buat naro micro SD ada di bawah CCTV ini ya ini udah mulai bergerak-gerak sendiri nih silahkan gunakan EasyBS app untuk melakukan konfigurasi Wifi pada perangkat oke nah sekarang kita tinggal coba aja untuk nambahin akunnya nih saya udah punya akun nih di rental playstation saya nih kita sekarang tinggal tambah perangkat kamera nah kemudian kita scan barcode nah kita scan barcode yang ada di body si HPC nya ini kayak gini kemudian ada tulisan tambahkan perangkat perangkat nyalakan udah tertera kodenya C6N ya kemudian kita lanjut mulai mulai indikator pastikan indikator berkedih biru kita centang biru kemudian selanjutnya buka izin lokasi izinkan nah ini kata Sandi ini kata Sandi pakai Wifi HP saya ya kita coba lanjut untuk masuk hubungkan ke hubungkan ke ap perangkat gunakan nama lain ini coba nama lainnya itu hubungkan ke Wifi harap tunggu CCTV Wifi terhubung CCTV 2 penasaran platform berhasil konfigurasi selesai selamat datang dan selamat menggunakan EZV tuh jadi udah ada tuh langsung kan udah langsung mantep sesimpel ini dan semudah ini guys kita simpan aja kemudian selanjutnya kita ini dulu nih setting dulu untuk format tanggalnya kayak gimana dan kita disini ubah ke atas Sandi baru ini gak usah sih skip aja nah jadi udah ada dua terdaftar nih ini satu CCTV yang ada di rental presence saya nih tuh masih kelihatan karyawan saya masih pada tidur nih guys lihat sangat jelas sih menurut saya nah ini CCTV yang baru aja saya jadi kelihatan ya tuh jadi kelihatan ya tuh nanti saya bakal perlihatan contoh hasilnya dari CCTV ini ya kayak gimana oke dan mungkin itu aja sesimpel itu dan menurut saya ini rekomendasi banget untuk dibeli si CCTV HP C6N yang resolusinya 2K ya harganya 500 ribuan kenapa yang gak pilih yang 300 ribu atau yang murah ya menurut saya ini investasi ya kalau pun nanti gak dipakai di rental bisa kita dipakai di rumah dengan resolusi yang bagus ya amit-amit kalau ada apa-apa kan bisa membantu banget si CCTV ini dengan resolusi yang bagus kita bisa nangkep fotonya juga video dengan jelas si si gambar-gambar ataupun objek-objek yang tertangkap di CCTV ini oke jadi mungkin itu aja semoga video ini bermanfaat untuk temen-temen semua yang sedang mencari CCTV murah untuk rental ataupun untuk di rumah jadi menurut saya CCTV HP C6N ini menurut saya sangat rekomendasi banget untuk dibeli untuk link pembeliannya nanti saya setelahkan di bawah deskripsi video ini guys oke jadi mungkin itu aja semoga bermanfaat dan sampai jumpa video selanjutnya goodbye mantap sesimpel itu dan mantap banget sih gampang pasangnya cus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih